Selamat datang, Ibu PT. Wakil Ketua Tim Pegarag PKK Aceh, Diyah RT Idawati, mengimbau mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Syahkwala untuk dapat ikut berkontribusi dalam mengampanyakan penjagaan stunting di tingkat masyarakat desa. Hal itu Diyah sampaikan saat memberikan materi pemekalan mahasiswa KKN di Olausiyah, Senin, 13 Januari 2020. Rencananya mahasiswa KKN tersebut akan ditempatkan di 50 desa Kabupaten Menermeriah dan akan diberangkatkan pada 14 Januari. Mahasiswa KKN harus mengampanyakan penjagaan stunting kepada masyarakat di desa karena nantinya kalian yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat, kata Diyah. Ia mengatakan penjagaan stunting harus dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya tugas sektoral saja, namun juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui mahasiswa KKN sebagai unjung tombak bangsa, sehingga penjagaan dan penanganan stunting akan menjadi lebih efektif melalui pendekatan yang diterapkan oleh mahasiswa. Besaran masalah stunting di Aceh itu ya, dalam secara umum kalau untuk ditingkat di Indonesia itu kita 30 persen, tetapi untuk Aceh kita adalah di 37, jadi 2018, yang data yang terakhir ya, yang di merah di bawah itu 37,9 persen itu data di Aceh. Artinya apa? Artinya 30 persen itu satu dari tiga orang anak menderita stunting ya. Dia melanjutkan, salah satu indikator yang menyebabkan tingginya angka stunting di Aceh adalah faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis asupan gizi, sehingga banyak dari masyarakat hanya mengandalkan kenyang dan enak, sehingga jenerung mengabaikan terhadap kandungan gizinya.